PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Beliau menceritakan, Kami pernah mengiringi jenazah orang ansar bersama Rasulullah SAW. Sesampainya di kuburan, dan menunggu liang lahatnya dibenahi, Rasulullah duduk menghadap Qiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuh, seolah di kepala kami ada burung. Di tangan Nabi SAW ada ranting, beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau menengadah ke langit, lalu beliau menunduk. Beliau ulang tiga kali, kemudian beliau bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari atzab kubur. Beliau ulangi dua atau tiga kali, kemudian beliau berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari atzab kubur. Di ulangi sebanyak tiga kali, kemudian beliau menceritakan proses perjalanan ruh mu'min dan kafir. Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit, wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanud, minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang, kemudian datanglah malaikat maut, alaihis salam. Dia duduk di samping kepalanya, dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridahnya. Keluarlah ruh itu dari jasad, sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Mereka memberinya kafan dan hanud itu. Keluarlah ruh itu dengan sangat wangi seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa ruh itu. Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, ruh siapakah yang baik ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia. Hingga sampai di langit dunia, mereka minta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya, dan diikuti para malaikat langit dunia. Hingga sampai di langit ketujuh. Kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di Iliin. Taukah kamu apakah Iliin itu? Yaitu, kitab yang bertulis disaksikan oleh para malaikat. Kembalikan hambaku ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Maka dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Kemudian Mayit mendengar suara sandal orang yang mengantarkan jenazahnya sewaktu mereka pulang setelah pemakaman. Kemudian datanglah dua malaikat yang keras gertakannya. Dalam riwayat lain, warnanya hitam biru. Lalu mereka menggertaknya, dan mendudukan si Mayit. Mereka bertanya, Siapa Rabmu? Si Mukmin menjawab, Rabku Allah. Apa agamamu? Tanya malaikat. Agamaku Islam jawab si Mukmin. Siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Si Mukmin menjawab, Dia Rasulullah SAW. Sang malaikat bertanya lagi, Bagaimana amalmu? Jawab Mukmin. Saya membaca kitab Allah. Saya mengimaninya dan membenarkannya. Pertanyaan malaikat, Siapa Rabmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Inilah ujian terakhir yang akan diterima seorang Mukmin. Mereka bertanya, Allah memberikan keteguhan bagi Mukmin untuk menjawabnya, Seperti firmannya. Allah meneguhkan, Iman, Orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Sehingga dia bisa menjawab, Rabku Allah, Agamaku Islam, Nabiku Muhammad SAW. Tiba-tiba ada suara dari atas, Hambaku benar, Bentangkan untuknya surga, Beri pakaian surga, Bukakan pintu surga untuknya. Dia pun mendapatkan angin surga dan wanginya surga, Dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus, Pakaiannya bagus, Baunya wangi. Dia mengatakan, Kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Kabar gembira dengan ridha Allah dan surga nan penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu kamu dijanjikan. Si Mayid dengan keheranan bertanya, Semoga Allah juga memberi kabar gembira untuk Anda. Siapa Anda? Wajah Anda mendatangkan kebaikan? Orang yang berwajah bagus ini menjawab, Saya amal solehmu, Sunnah Allah, Amal soleh yang menemani kita di kesepian, Menemani kita di kuburan. Kemudian dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Ketika melihat ke neraka, Disampaikan kepadanya, Itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah. Dan Allah gantikan kamu dengan tempat yang itu. Kemudian si Mayid menoleh ke arah surga, Melihat janji surga, Si Mayid berdoa, Wahai Robku, Segerakanlah kiamat, Agar aku bisa berjumpa kembali ke keluarga dan hartaku. Lalu disampaikan kepadanya, Tenanglah, Sementara hamba yang kafir, Ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, Turunlah para malaikat dari langit, Yang bengis dan keras, Wajahnya hitam, Mereka membawa masuk, Kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Mereka duduk di sekitar Mayid sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut, Dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil, Wahai jiwa yang busuk, Keluarlah menuju murka Allah. Ruhnya ketakutan, Dan terpencar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya, Sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari wall yang basah. Sehingga membuat putus pembulu darah dan ruang tulang, Dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, Dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Kemudian diberi masuh yang mereka bawa. Ruh ini keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, Seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, Malaikat itu pun bertanya, Lu siapa yang buruk ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan. Dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia, Hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, Namun tidak dibukakan. Ketika itu, Rasulullah s.a.w. membaca firman Allah. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak, Pula, mereka masuk surga, Hingga unta masuk ke lubang jarum. Quran Surat Al-Araf, Ayat 40. Kemudian Allah berfirman, Tulis catatan amal hambaku di si jin, Di bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan, Kembalikan hambaku ke bumi, Karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, Ke bumi aku kembalikan mereka, Dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian ruhnya dilempar hingga jatuh di jasadnya. Kemudian Rasulullah s.a.w. membaca firman Allah. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, Maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, Atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya, Sehingga dia mendengar suara sandal orang mengiringi jenazahnya ketika pulang meninggalkan kuburan. Kemudian datanglah dua malaikat, Gertakannya keras. Mereka pun menggertak si mayit dan mendudukannya. Mereka bertanya, Siapa rohmu? Si kafir menjawab, Saya gak tahu. Apa agamamu? Tanya malaikat. Saya gak tahu. Jawab si kafir. Siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Si kafir tidak kuasa menyebut namanya. Lalu dia digertak. Namanya Muhammad. Si kafir hanya bisa mengatakan, Saya gak tahu. Saya cuma mendengar orang-orang bilang seperti itu. Dia pun digertak lagi. Kamu tidak tahu dan tidak mau tahu. Tiba-tiba ada suara dari atas. Hamba kudusta. Bentangkan untuknya neraka. Bukakan pintu neraka untuknya. Dia pun mendapatkan panasnya neraka dan racun neraka. Kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya berserakan. Lalu datanglah orang yang wajahnya sangat buruk. Berbaju jelek. Baunya seperti bangkai. Dia mengatakan, Kabar buruk untukmu. Inilah hari di mana dulu kau dijanjikan. Si mayit kafir pun menjawab, Kabar buruk juga untukmu. Siapa kamu? Wajahmu mendatangkan keburukan. Orang ini menjawab, Saya amalmu yang buruk. Allahul musta'an. Amal buruk itu semakin mengisahkan pelakunya di lahatnya. Kemudian dia diserahkan kepada makhluk yang buta, Tuli, dan Bisu. Dia membawa pentungan. Andaikan dipukulkan ke gunung, miscaya akan jadi debu. Kemudian benda itu dipukulkan ke mayit kafir, dan dia menjadi debu. Lalu Allah kembalikan seperti semula, dan dia pun memukulnya lagi. Dia berteriak sangat keras. Bisa didengar oleh semua makhluk, kecuali jin dan manusia. Lalu dibukakan untuknya neraka, dan disiapkan tempatnya di neraka. Dia pun memohon, Ya Rab, jangan engkau tegakkan kiamat. Hadis ini diriwayatkan Ahmad 18.543, Abu Daud 4.753, Shuaib Al-Arnot menyatakan, sanatnya sahih. Al-Albani menyatakan hadis ini hadis yang sahih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.